Gara-gara dari 2012 itu saya nerima konsultasi curhat jamaah dan macam-macam. Kalau orang tanya sama saya, Ustaz, apa itu miskin? Berdasarkan Quran Surat 53 ayat 48, Allah memberikan kekayaan dan kecukupan. Kita bikinlah namanya Hai. Oh Hai, apa itu? H-A-I. Hai. Siapa Hai? Hamba Allah istimewa. Karena mereka ini orang-orang yang tidak terkenal di dunia. Kerjaan. Tapi terkenal di langitnya Allah. Wah, kerjaannya itu sangat spesifik, dibutuhkan umat, tapi tidak pernah disentuh. Jadi awal-awal itu mereka kayak tak terima gitu. Ustaz, kalau nanti Ustaz meninggal biar saya enggal ikan gumburnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sinopsis. Berbincang inspiratif bersama seseorang atau banyak orang yang memulai pergerakan yang masif. Alhamdulillah sekarang telah hadir bersama kita K.I. Haji Luqmanul Hakim. Beliau adalah pimpinan dari IMM. Assalamualaikum Ustaz. Masya Allah. Ustaz, boleh sedikit ceritanya Ustaz soal apa itu IMM Ustaz? Ya. IMM itu singkatan. Dari Indonesia Mustahil Miskin. Itu awalnya dari buku. Saya dulu 2014-2015 nulis buku. Judulnya Indonesia. Eh, judulnya Mustahil Miskin. Mustahil. Jadi Alhamdulillah, atas izin Allah. Ya, saya lupa tadi saking semangat nih ya. Allahum Soeeen Allah Saniyyan Muhammad. allowed with Sereen Muhammad. Indonesia Mustahil Miskin. Itu dimulai dari buku awalnya. 2014-2015 saya nulis buku. Judulnya Mustahil Miskin. Dilancing dulu bukunya itu. Waktu zaman- zaman Sedeq Akbar itu sudah ada buku kecilnya sebenarnya. Cuma konsep mustahil miskin itu jadi familiar Awalnya tuh terceplos pertama tuh di Masjid Raya Mujahidin Waktu saya ikut seminarnya Mas Ipo Santosa Ya kan, lalu kesebutlah MM, mustahil miskin Nah mustahil miskin itu diambil dari ayat Al-Quran Allah menciptakan kekayaan dan kecukupan Ada lagi surat 35 E 29 Jadi 35 E 29 itu bunyinya Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Al-Quran Menegakkan sholat dan berinfak di waktu lapang Dan sempit atau diam-diam dan terang-terangan Mereka mendapatkan tijarotan lantabur Perniagaan yang tidak pernah rugi Nah tijarotan lantabur, perniagaan yang tidak pernah rugi itu Saya terjemahkan menjadi kalimat yang mudah diterima orang Yaitu mustahil miskin Karena perniagaan yang tidak pernah rugi artinya apa? Kalau tidak pernah rugi berarti untung Untung terus Kalau orangnya untung terus mustahil Misal miskin pasti Kalau orangnya makan terus kan berarti mustahil Lapar Lapar Kalau orangnya gemuk berarti Misalnya mustahil kurus Misal Kalau dia udah nikah berarti mustahil jomblo Akhirnya mustahil miskin berubah jadi buku Gara-gara Dari 2012 itu saya nerima konsultasi curhat jamaah Macam-macam Nah dengan mempraktikkan tiga poin tadi Baca Al-Quran Solat Dengan infak Asi Al-Quran Solat infak Surat Fatir Surat 35 Ayat 29 Jadi kata-kata tiga rotan lanta Berperniagaan yang tidak pernah merugi itu Saya terjemahkan menjadi mustahil miskin Karena ada kata-kata lan 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 itu berarti Tidak pernah Never Perjalanan waktu Saya fokus di Munzalan Sudah tidak sempat lagi Mau bikin bedah buku Seminar mustahil miskin Dan lainnya sudah tidak sempat Nah dilanjutkanlah sama kawan-kawan Bikin seminar macam-macam Jadi itu dimulainya dari Pontianak Setelah itu saya fokus sama Masjid Kapal Munzalan Dan kemarin pas covid Nah itu kita menghidup saya Jadi Lukmanul Hakim ini punya dua entitas Jadi Lukmanul Hakim sebagai pengasuh Dari Masjid Kapal Munzalan Yang itu dengan Bang Nur Dengan Bung Ben Bang E'er dan kawan-kawan semuanya Di Masjid Kapal Munzalan Kita rintis sama-sama Lalu saya punya entitas pribadi Namanya Indonesia Mustahil Miskin Tadinya mau bikin mustahil miskin Indonesia Cuma akhirnya saya bilang Oh kayaknya kalau mustahil miskin Indonesia ini Terlalu sektoral Dia sifatnya jadi person Akhirnya saya ubah namanya Daftarkan di Kemen Humkang Kita bilang ini jadi narasi saja Sekaligus jadi doa Makanya Indonesianya diletakkan di depan Nah Arief kan pernah belajar disini Apa bedanya mustahil miskin Mustahil miskin Indonesia Dengan Indonesia Mustahil Miskin? Kalau Indonesia kita berharap Indonesianya Orang-orangnya lebih banyak Apa maksudnya banyak orang-orang kaya Jadi Indonesia berbeda Dengan Mustahil Miskin Indonesia itu agak beda Nah jadi kalau Mustahil Miskin Indonesia itu Kelompok Entitas Tapi kalau Indonesia Mustahil Miskin itu narasi Atau doa Jadi Indonesia Mustahil Miskin ini adalah sebuah narasi atau doa Untuk mengajak umat muslim Atau untuk mengajak umat manusia ini Untuk insya Allah ada cara lain Untuk bisa lepas dari kemiskinan Nah definisi miskin yang harus kita Pahamkan kepada mereka Kita harus sama dulu definisinya Tarifnya sama kayak kita pakai AC nih Saya bilang dingin Arief bilang enggak, enggak dingin Ternyata standar dingin kita beda Arief bilang dingin itu 15 derajat Saya bilang dingin itu 24 Jawab betul Maka kita beklahi dengan kata-kata yang sama Tapi kita punya standar dan persepsi yang berbeda Maka kalau orang tanya sama saya Ustaz, apa itu miskin? Berdasarkan Quran Surat 53 ayat 48 Allah memberikan kekayaan dan kecukupan Berarti orang miskin adalah Orang yang merasa enggak cukup Orang yang tidak pernah merasa cukup Oh tidak pernah Orang miskin Ya kan? Allah memberikan, kan gini Tertawa, menangis Laki-laki, perempuan Mematikan, menghidupkan Itu surat An-Najam kan Nanti dikasih teks disini ya Surat An-Najam 53 ayat Jadi Allah memberikan kekayaan Allah memberikan tertawa, menangis Hidup mati Laki-laki, perempuan Harusnya kekayaan dan Kemiskinan Kemiskinan harusnya Tapi Quran-nya bilang Kekayaan dan Kecukupan Surat 53 ayat 48 Berarti sederhana sebenarnya Ustaz ya Soal kemiskinan itu sebenarnya Balik lagi ke diri kita Kalau kita merasa cukup Insya Allah Nah supaya konkret Ini kan enggak apa Coba ambilkan Quran Buka Surat 53 Surat 53 Dapat enggak? Surat 53 Surat 4 Ustaz Dapat? Ayat 45 M43 44 45 Ayat 43 Apa disitu? Baca artinya aja Dan sesungguhnya Dialah yang menjadikan orang Tertawa dan menangis Tertawa menangis Lawan atau Padanan kata? Tertawa dengan menangis itu Padanan kata Karena dipakai dan Oh selalu berlawanan Tertawa dan menangis itu apa? Satu hal yang berbeda Berbeda kan? Oke lanjut Ayat 44 Dan sesungguh Dialah yang mematikan Dan menghidupkan Jadi mati hidup Tertawa menangis Tolak belakang lagi enggak? Siap Oke lanjut 45 Dan sesungguhnya Dialah yang menciptakan Pasangan laki-laki dan perempuan Laki-laki dan perempuan Kalau ada kalimat selanjutnya Siang Misal-misal Kalau saya lanjutkan Berdasarkan pola tadi Tertawa menangis Coba ulang Tertawa Tertawa dan menangis Terus Mematikan dan menghidupkan Terus Pasangan laki-laki dan perempuan Kalau dilanjutkan lagi Siang Dan malam Tinggi Rendah Kekayaan Kemiskinan Harusnya Tapi N48 nya coba baca Dan sesungguhnya Dialah yang memberi Dan Dan sesungguhnya Dialah yang memberikan Kekayaan dan kecukupan Masya Allah Baru tahu Baru tahu Ustaz Alhamdulillah Pekan kepala dulu Astagfirullahaladzim Kemana aja aku selama ini Itulah namanya Indonesia Ustaz'il miskin Berarti berdasarkan yang ini Ustaz ya Buka 35 Surat 35 Apabila Surat 35 Oh surat 35 Ayat 29 Yang tadi saya bilang Ini kita belajar Belajar fundamentalnya dulu Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah Selalu membaca Al-Quran Dan melaksanakan sholat Sholat Tepat waktu Dan menginfakkan sebagian rezeki Berinfak Berarti disingkat Asi Betul gak? Oh iya benar Ustaz Al-Quran Sholat Sholat infak Terus? Yang kami anugerahkan kepadanya Dengan diam-diam dan terang-terangan Sedekat diam-diam boleh gak? Boleh Sedekat terang-terangan boleh gak? Lebih boleh Sedekat yang gak boleh? Gak sedekat Diam-diam gak sedekat Oh diam-diam gak sedekat Siap Ustaz Jadi jelas ya Sedekat terang-terangan boleh? Boleh Ada dalilnya? Ada Ustaz Sedekat diam-diam ada dalilnya? Ada Berarti boleh dua-duanya? Boleh Nggak usah ribut-ibut Yang mau sedekat diam-diam boleh Terang-terangan boleh Ini dalilnya Quran Terus Mereka Mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi Tidak akan rugi Berarti kalau tidak akan rugi? Berarti untung terus Ustaz Kalau untung terus? Mustahil miskin Ustaz Jelas Jelas siap Fundamentalnya Nah Ustaz Lanjut ke Siapa targetnya dari IMM ini? Apakah Yang saya tahu kan ada Guru ngaji Tukang penggalian kubur Apakah ada Orang lain juga Ustaz? Iya Jadi untuk mengangkat isu Indonesia Mustahil miskin ini Karena ini narasi Kan pilar peradaban itu ada lima Pemimpin yang adil Dua Ulama yang ikhlas Tiga Saudagar yang dermawan Empat Anak muda yang hatinya terpaut dengan masjid Yang kelima Doa ul mustadafin Doanya orang-orang lemah Yang dia juga bersandar kepada Allah Nah Empat ini Tidak bisa jalan Riff Kalau tidak ada yang ini Nah akhirnya Saya karena munzalan Dengan masjid kapalnya Kan saya pimpinan di munzalan Saya juga pimpinan Pengasuh di IMM Bersama Bunda Uung Dan juga tim Jadi Jadi di Indonesia Mustahil miskin ini Kita prinsipnya Pengen mendukung kapal besar Pengen mendukung kapal induk Siapa kapal induknya? Masjid kapal munzalan Munzalan ngurusin apa? Munzalan ngurusin anak yatim Penghafal Quran Ya kan? Lalu munzalan ngurusin apa? Ngurusin masjid Ngurusin anak-anak muda Lalu IMM Mengambil angle yang belum disentuh Siapakah mereka Atas ide dan saran Dari Tuan Guru Ustaz Abdul Suwamad Kita bikinlah Namanya Hai Oh Hai Apa itu? H-A-I Hai Siapa Hai? Hamba Allah istimewa Oh Siapa saja orangnya Ustaz? Lima Guru ngaji kampung Guru ngaji kampung Tukang gali kubur Tukang mandikan jenazah Marbot masjid Dan penjaga kuburan Oh agak berbeda dengan yang Yang umumnya Ustaz Sangat Do'afa Orang kurang mampu Ini kenapa lima orang? Kenapa? Coba tadi lihat namanya Hamba Allah Istimewa Istimewa Kenapa disebut Hamba Allah istimewa? Karena mereka ini Orang-orang yang tidak terkenal di dunia Kerjaan Tapi terkenal di langitnya Allah Kerjaannya itu Sangat spesifik Dibutuhkan umat Tapi tidak pernah di Sentuh Coba kalau meninggal Mandi seorang atau minta mandikan? Minta mandikan Ustaz Mengkafankan atau dikafankan? Dikafankan Ustaz Kuburan gali seorang atau minta tolong orang? Digalikan Ustaz Nah tapi kenapa orang-orang ini yang sangat kita butuhkan ini Tidak pernah ada yang merhatikan Oh benar IMM hadir Untuk membuat program spesifik dan netes Sekali kasih Ini dengan izin Allah sudah 20 seri 20 bulan 20 bulan? Setiap bulan dapat rutin Oh Masya Allah Jadi awal-awal itu mereka Kayak tak terima gitu Maksudnya bukan tak terima Kayak Tidak percaya Bukan tak terima Tidak percaya Ini benar ke Jangan-jangan bohong Soalnya sudah sering dijanji Janjikan Tidak pernah terima Sekarang dengan izin Allah Sudah lebih dari 650 Hamba Allah istimewa Yang terima manfaat rutin setiap bulan 650 Ustaz Itu untuk daerah Pontianak Pontianak aja Masya Allah Nah kalau boleh tahu nih Ustaz Berarti kan ada konten-konten Yang membersamai kan Ustaz Selama pergerakan ini Dan yang saya pernah lihat itu Di Instagram Itu keren-keren banget Ustaz Fresh-fresh banget Ada yang pakai bahasa Inggris Kontennya Itu kalau boleh tahu timnya Apakah orang dewasa Anak-anak atau gimana nih Ustaz Anak-anak muda Anak-anak muda Ustaz Generasi apa? Generasi Z Ya benar Ustaz Yang mainnya TikTok Yang mainnya game Itu anak-anak muda Ada Bang Aulia Jadi IMM itu Ada Kak Wini Ada Ustaz Awal Ustaz Awal itu yang membersamai saya Dari awal infak beras Jadi awalnya Dia membersamai saya Sekarang udah pulang Selesai hafal Quran Beliau balik Jadi Ada program Ada divisi Mustahilapar Ada divisi event Ada divisi multimedia Ya kan? Dan lain-lain Jadi Memang yang bikin konten Anak-anak muda Bang Aulia Jimmy Waris Kenapa anak muda Ustaz? Ya karena anak muda itu punya waktu Dan mereka punya keahlian Tugas saya hanya mengarahkan Tugas saya hanya mengarahkan Sama bunda Jadi yang lebih banyak intens Sama mereka bunda Uung Bunda Uung Ngawal Kak Wini Kak Wini Nanti Nginstitusikan kepada timnya Ada yang multimedia Ada Bang Yodi Kayedafi Ada macam-macam Jadi teman-teman Adik-adik kawan-kawan disitu Jadi kita full tim Nanti ada waktu Main-main silat-train ke Siap-siap Itu di rumah saya kantornya Maksudnya Kita tidak pakai kantor-kantor yang Gimana-gimana Itu semuanya dimulai dari rumah Di Apa? Bahasanya di teras Di rumah Dengan sangat Fasilitas yang sangat Sederhana Apa adanya Tapi kita pengen Nyampaikan ke kawan-kawan Adik-adik Untuk berbuat Untuk memulai Tidak harus nunggu sempurna Bisa dimulai kapanpun Ustaz? Yes Dimanapun Kapanpun Masya Allah Dengan fasilitas yang ada Yang penting gerak Gerak dulu Bergerak lah Karena dalam pergerakan itu Ada keberkahan Amin Berarti IMM sudah bergerak Selama berapa tahun Ustaz? Kurang lebih 20 bulan 20 bulan Selama 20 bulan ini Ada kejadian unding gak Ustaz? Banyak ya Jadi Salah satu tuh yang Teman-teman tukang galik kubur Tukang mandikan jenazah Kan gini gak? Logika contoh ya Kejadian lucu Tapi ini menarik ya Tukang Kalau orang punya rumah makan Dia akan mentraktir kita makan Betul gak? Betul-betul Kalau dia punya Kebun Dia akan kasih kita Hasil kebunnya Nah tapi Karena ini tukang galik kubur Dia saking semangat Dan saking bahagia Dia bilang gini Ustaz Kalau nanti Ustaz meninggal Biar saya galik kuburnya Agak berbeda Dia mau ngasih saya hadiah lobang Ya saya bilang Ya alhamdulillah amin Jadi mereka Selalu kalimatnya tuh Kami setelah Ada yang ngajar-ngaji 40 tahun Ada yang ngajar-ngajinya 50 tahun Ada yang ngajar-ngaji Sampai pake sepeda Dan semua mereka Merasa gini Ya Allah kami baru ini ngerasa diperhatikan dari sekian lama mereka mengabdi tidak ada yang peduli mereka bilang kami baru ini ngerasakan kami ini diperhatikan karena ada yang kerjanya mandikan jenazah nyupir ambulan, digaji 120 ribu sebulan 120 ribu 120 ribu 35 tahun mandikan jenazah dan nyupir ambulan digaji 120 ribu ya Allah jadi kita melihat ke bawah semakin bersyukur melihat ke bawah semakin banyak yang disyukuri masya Allah saya agak speechless nih Ustaz dengar maksudnya ranah apa yang diambil itu sungguh sangat yang tidak terpikirkan oleh orang banyak sebenarnya Ustaz bahkan high ini sungguh konsep yang sangat menarik sebenarnya Ustaz kalau ini Ustaz kalau misalnya ada orang luar nih ada teman-teman dari Muzalan TV ingin berkontribusi nah ini bagaimana Ustaz apakah ada paketnya ada programnya atau gimana Ustaz jadi kita fundraising konsep fundraising kalau itu bersifat dana itu kita titipkan ke dua platform yang pertama ke amalsoleh.com yang kedua ke Baitul Mal Muzalan Indonesia jadi tadi saya bilang kan kami hadir ini sebagai mitra dakwah jadi IMM tidak fundraising sendiri ada amalsoleh.com ada Baitul Mal Muzalan Indonesia jadi kalau orang mau titipkan sedekahnya boleh ke sana tapi kalau mau direct langsung ke IMM juga boleh tapi kami tidak buka fundraising secara terbuka jadi orang-orang tertentu yang kita sudah kenal karena nanti uang yang diberikan itu kita ubah jadi barang barangnya dikasihkan sembako jadi para hamba Allah istimewa itu tiap bulan terima paket sembako ya valuasinya lebih dari 700 ribu satu orang satu paket itu? satu paket itu 700 ribu 700 ribu masya Allah 700 sampai 1 juta masya Allah satu orang ya dapat beras kita kasih yang terbaik we serve the best we give the best kita kasih yang terbaik tinggal apa? tinggal nanti teman-teman hitung gitu ya do'ekan do'ekan dan mau ngasih apa ngitung itu langsung ngitung diri aku bisa bantu tenaga ya bantu tenaga aku bisa bantunya meliput ya meliput bantunya nge-repost ya nge-repost kan gak mesti harus harta kan? siap 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 tuh teman-teman menjalan berarti bukan 700 ribu atau 1 juta itu bukan keseluruhan paket maksudnya total paketnya bukannya Ustadz maksudnya untuk semua orang tapi satu paket itu 700 sampai 1 jutaan ya masya Allah satu orang dapat dikali 640 orang nah itu teman-teman menjalan coba teman-teman hitung berapa tuh yang harus dikeluarkan gitu nah untuk yang terakhirnya Ustadz apa cita-cita besar dari IMM ini sendiri Ustadz? ya tadi kan Indonesia mustahil miskin itu diambil dari kalimat tija rotan lan tabur orang yang selalu baca Al-Quran menegakkan sholat dan berinfak dengan terang-terangan teman-teman dia dapatkan perniagaan yang tak pernah rugi visi-misinya kan itu berarti kalau kita mau selamat dunia dan akhirat mau sukses dunia akhirat maka kita harus praktekkan 3 poin tadi baca Quran sholat gimana mau bisa baca Quran orang guru ngajinya gak dimuliakan oh iya benar gimana kita bisa mau sholat tenang orang marbot masjid gak pernah diperhatikan gimana kita bisa berinfak orang gak tau kita mau berinfak kemana nah ini ada hamba Allah istimewa Allah istimewa bener nah mudah-mudahan nanti bisa diduplikasi seluruh Indonesia guru ngaji kampung tukang gali kubur tukang mandikan jenazah marbot masjid dan penjaga kuburan penjaga kuburan itu penting untuk nentukan titik mana yang masih kosong mana yang masih ini kan ya selama ini gak pernah tersentuh ini orang-orang yang tidak terkenal di dunia tapi terkenal di langitnya Allah itulah kenapa kami menyebutnya mereka hai hamba Allah istimewa masya Allah teman-teman ini aduh ini agak susah ngomong saya ustaz keren banget ini sebenarnya konsepnya karena ini yang dikejar itu orang-orang yang tidak terjamah ya ustaz ya tidak terjamah sama orang-orang yang mainstream kalau saya boleh nyebut di gigi tersebut ya karena gerakan saluman ini sungguh anti-mainstream karena mengejar lima high boleh saya ustaz nyebut lima high oke terima kasih ustaz untuk waktunya di tengah-tengah kesibukan ustaz yang sangat-sangat padat ini terima kasih sudah berbagi kisah inspiratif ini bersama teman-teman menjalan juga jangan lupa untuk subscribe, like, dan share akhir kata wabilliatapik 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati